Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam Anizam Medan Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki pelajaran ekonomi bab ketiga Yaitu tentang pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi Ada lima pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi Yang pertama, produsen, distributor, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri Baik kita kekupas tuntas bagian pelaku yang pertama Yaitu produsen Mungkin kata produsen sudah tidak asing lagi di telinga kalian Benar ya, karena sudah selalu bahkan mungkin kalian sudah menjadi seorang produsen Untuk itu apa sih produsen? Ayo, lihat ini Produsen merupakan pihak yang melakukan kegiatan produksi Ya, berarti kalau kegiatan yang namanya produksi Orang yang melakukan produksi disebut produsen Apa itu kegiatan produksi? Adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang dan jasa Maksudnya bagaimana? Misalnya, kamu membeli kain dari tukang kain, kamu jahit jadi baju, maka kamu sudah menjadi seorang produsen Ya, intinya ketika ada perubahan sedikit saja, dari barang satu kamu ubah, kamu tambah nilainya, berarti kamu sudah melakukan kegiatan produksi Kamu menjadi seorang produsen Selanjutnya, apa-apa saja faktor-faktor produksi? Nah, anak-anak yang dimaksud dengan faktor-faktor adalah hal-hal yang menjadi bagian penting dari kegiatan produksi Apa saja itu? Yang pertama, sumber daya alam Gampang ya, sumber daya alam itu berarti semua yang ada di alam Di sini, saya klasifikasikan ini tiga bagian Yang pertama, sumber daya alam berasal dari tumbuhan Yang kedua, ada hewan Yang kedua, sumber daya alam ada air, matahari, dan angin Bu, matahari untuk apa? Tahu nggak, ketika kita seorang produsen ikan teri, mereka putuh matahari Bahkan mereka putuh angin Jadi, hal-hal yang berpengaruh, yang diperlukan untuk kegiatan produksi Disebut sebagai faktor-faktor produksi Yang ketiga, ada emas, pera, dan batu bara Ya, emas-emas yang dipakai oleh anak-anak kalian Itu merupakan bahan jadi dari emas mentah yang diambil dari penambangan-penambangan Baik? Ya, faktor produksi yang kedua Ada sumber daya manusia Yaitu pekerja Kalau orang tua kamu kerja, maka orang tuamu sudah menjadi salah satu faktor produksi Yaitu sumber daya manusia Ada saya golongkan tiga klasifikasi sumber daya manusia Yang pertama, sumber daya manusia yang terdidik Bagaimana itu, Bu? Adalah seorang pekerja profesi yang harus melakukan kegiatan pendidikan formal Sehingga dia bisa melakukan suatu pekerjaan khusus Contohnya apa sih, Bu? Contohnya saya, guru Untuk saya mendapat bisa menjadi seorang guru Saya harus melakukan mengikuti sebuah pendidikan formal Kuliah, atau menjadi dokter Ya, hakim Itu merupakan sumber daya manusia terdidik Yang kedua, sumber daya manusia yang terlatih Tidak perlu pendidikan khusus formal Untuk dapat bekerja Namun cukup dilatih Ya, ala bisa karena pernah Gitu dia Kata orang bijak seperti itu Nah, contohnya apa? Supir Ya, gak perlu dia ikut pendidikan S sarjana supir Tidak, dia cukup berlatih Bagaimana menjadi supir Barbar tukang pangkas Salahnya apalagi Tukang salon Apalagi Bahkan gojek pun sekalipun Dia gak perlu pendidikan khusus Ya, cukup terlatih terbiasa Baik Yang ketiga Tidak terdidik Tidak terlatih Ada, Bu? Ada Contohnya apa? Contohnya pembantu Dia gak perlu ada pendidikan Gak perlu ada pelatihan khusus Siapa sih gak bisa nyapu? Benar ya Nah, jadi asisnya rumah tangga Merupakan Sumber daya manusia Tidak terdidik Dan tidak terlatih Contohnya apalagi, Bu? Tukang botot Dia bekerja Tapi tidak perlu pendidikan Dan tidak perlu pelatihan Oke ya Selanjutnya Sumber Foto-foto produksi yang ketiga Ada modal Sering sekali ya Dengan kata-kata modal Apa sih modal? Misalnya saya seorang pengusaha Memiliki sebuah perusahaan Maka uang pribadi saya Saya serahkan ke Kasnya perusahaan sebagai modal Saya sertakan uang saya Untuk perusahaan Itu yang disebut modal Nah, berdasarkan sumbernya Modal menjadi ada dua Ada modal pribadi Ada pinjaman Kalau modal pribadi Berarti adalah Kegiat Modalnya itu berasal dari Ownernya sendiri Nah, jadi kalau saya punya perusahaan Modalnya dari saya sendiri Tapi kalau pinjaman Modalnya berasal dari pinjaman Bisa menjadi dari orang lain Atau dari bank yang bersangkutan Yang kedua modal juga bisa Dalam bentuk uang tunai Ya, uang tunai Bahkan mesin, peralatan Atau hata segala pun Apapun itu Ketika kita sertakan Kita kasihkan kepada Kita pindahkan kepada Kasnya perusahaan Menjadi modal Oke ya Easy Yang keempat Skill atau keterampilan Ya, ada beberapa Skill ya Yang pertama yang jelas itu Manajemen Skill manajemen itu Skill mampu dia Mengorganisasikan suatu perusahaan Mampu dia mengevaluasi Suatu kegiatan perusahaan Yang kedua skill Apalagi dia berani Berani ngapain bu Berani menanggung resiko Segala hal dalam perusahaannya Berani untuk maju Berani untuk berinovasi Dan kreatif Itu dia Butuh itu Karena Kalaupun ketiga ini ada Tapi skill manajemen Untuk mengorganisasikannya Tidak ada Maka tidak akan berjalan Suatu perusahaan Oke ya Yang ketiga Skillnya apa Tidak gap tech Ya apalagi di Era apa ini 4 atau 5 sekarang 5 ya Sudah memasuki 5.0 Ya kita semua sudah memakai Teknologi Pemasaran pakai teknologi Jadi seorang skillnya itu Tidak boleh Gap tech Demikian pembelajaran hari ini Sampai ketemu di video Pembelajaran ekonomi Gampang selanjutnya Jangan lupa Like Comment And share Terima kasih SMA Islam Anizam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih